Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula Ejakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di gedung KPK pukul 9 lewat 30 pagi tadi. Setibanya di gedung KPK, Anies Baswedan langsung masuk ke ruang tunggu untuk menunggu jadwal memberikan keterangan. Gubernur DKI Jakarta dimintai keterangan mengenai proses perencanaan hingga penganggaran penyelenggaraan ajang Formula E. Kita bergabung dengan rekan Yola Duyanti di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Yola, apakah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta ini masih berlangsung dan apa saja yang ditanyakan? Selamat siang Wilson Deta dan juga Pemirsa. Memang hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan dari KPK terkait kasus dugaan korupsi dari penyelenggaraan ajang mobil balap listrik Formula E beberapa waktu lalu. Dan memang ini menurut pantauan kami sekitar pukul setengah 10 pagi tadi ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di gedung KPK Jakarta Selatan tanpa didampingi oleh siapapun dengan membawa beberapa berkas dan juga dokumen. Namun memang kami belum bisa memastikan dokumen dan juga berkas apa saja yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dan hingga saat ini, tepatnya pukul 11.35 menit, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih dalam proses pemeriksaan di dalam gedung KPK Jakarta Selatan. Dan juga sebelumnya, ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies Baswedan akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. Menurutnya Anies akan dicecar terkait awal mula penyelenggaran Formula E. Hal itu antara lain meliputi asal penawaran gelaran Formula E mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pertanggung jawabannya. Sementara itu, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Iola atas laporan Anda selalu bertukas kembali.